tidur ya anaknya tidur ya iya sekarang tidurnya tidur disini ya sayangnya ya Allah anak bunda kok aku denger suara ngorok siapa yang ngorok kok suaranya gedungkur suara siapa rupanya suara abis sama sersan iya ya Allah tidur disini orang ini rupanya dia tidur lagi tidur tidur tidurnya kok ngorok sih nak iya masih enak tidurnya terbangun ya nak ya tidur lagi tidur 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 tengok itu pantasan kok tadi tadi pagi bunda denger suara kresek 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 bunda kereka apa kok bunda lagi tidur kok denger suara ngorok rupanya suara dia tidur lagi tidur tidur tidurnya di atas tas tas bunda dia iya tidurin tas emak ya naknya nyenyak tidurnya nyenyak tidur tengok itu udah tidur sekarang tidur tidur gimana mau tidur orang dibersih mulut berisik sepanjang malam tapi tadi malam udah tidur juga ini udah puas tidur dia lapar ya bentar ya makannya ya bentar ya nak abis mama ngopi makan ya ya masih ngantuk nih kayaknya tidur 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 lagi tidur 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 sayang tidur sejam lagi cepatlah tengok itu tidur tidur nak halo bunda airnya air bulan Juli aku ke hambuk sama sama suami dari Belanda bisa jumpa bunda lihat nanti ya sayang kalau bunda ada waktu bisa ketemu kalau enggak ya enggak bisa udah udah pindah ke arah sana badannya tidur tidur abi tidur abi tengok sersan udah tidur itu sekarang abi tidur abi tidur 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 sersan tidur 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 kok malah bengong tidur udah tidur tidur balikan kepalanya ke tembok tidur 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 sayang tidur 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 sayang tidur kamu tidur 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 kamu tidur ya anak bunda yang ganteng-ganteng tidur ya anak bunda yang bulik-bulik tidur ini ya ini kalau bunda bangun bangun nanti dia tengoknya bunda soalnya dia nengok bunda soalnya tidur makanya dia makanya dia bangun iya nak nengok bunda bangun bunda tidur dia iya begitu bunda buka pintunya langsung tidur di kamar iya nak iya cikampek tasik malaya hatiku capek diletak setinya cikini memang gak dua hatiku capek gara-gara diam bang tonyip si abang tonyip hatiku capek kena bang tonyip tak tak mula dihaven dihaven selamat menikmati 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 menikmati menghibur diri menghibur diri mangkok kopimu besar ya bunda biar puas minumnya biar puas selamat menikmati selamat menikmati pegawai selamat menikmati selamat menikmati Tapi aku suka dikasih, bunda tuh lebih suka dikasih sama di lobi. Kenapa? Karena gak stres. Aku udah malas ngadapin kerjaan stres. Stres. Mendingan kerja sendiri gitu loh. Aku udah gak mau lagi ngadapin kerjaan kayak gitu. Stres-stres gitu. Aku mau, kenapa tuh? Nggaruk-garuk telinganya, kenapa entuk? Aku udah gak mau lagi ngadapin kerjaan stres. Semenjak di McDonald's itu bunda udah gak mau lagi bagian dapur. Sebenernya bunda gak suka bagian dapur. Karena abi aja di dapur. Makanya bunda aku pengen di dapur. Tapi emang gak bisa bunda di dapur itu. Sempat bunda di dapur. Gak bisa aku. Gak suka aku. Ngerajang-ngerajang tomat lah. Sawi lah. Manggang-manggang burger lah. Repot disitu. Terus gak bisa ketemu anak-anak bunda lah kalau mau datang ke sana. Bunda di dapur terus. Kalau di lobby kan bisa nengok-nengok pemandangan. Iya kan? Kena kopi kerja sendiri jualan jagung aja bunda disitu. Memangnya disini kerja apa-apa gak berpajak. Terus kerja apa-apa gak berpajak. Kenapa disini orang susah buat usaha dagangan kayak di Indonesia gitu? Ya karena pajaknya izinnya susah. Kok biar jual jagung? Satu pajak kenapa pajak? Mamak lagi kamera-kamera nak. Kok jangan disitu. Dia udah tau kayaknya kalau mamaknya lagi live kayaknya nih ya. Begerak-begerak disitu dia. Lagi live mamakmu nak. Ih gemes aku nengok kau ya hubby. Tau dia. Sengaja dia mutar-mutar. Udah ngerti dia kok nengok live. Iya kan? Ih gemes aku nengok kau ya. Gemes kau ya aku nengok kau. Gemes aku nengok kau. Susuin pun. Jamrak. Ngintip dia. Itu ngintip-ngintip tu dia. Ngintip-ngintip tengok tau. Tengok itu. Ngintip-ngintip dia. Lama sekali aku nengok dia. Dia berondok kesana lagi. Nanti balik lagi. Iya. Tau dia dikamerain. Makanya dia pura-pura gak nengok. Pengajar. Tau ya Naya. Abi pinter dia kalau si Abi nih. Iya. Kalau si Abi pinter. Dia tau kalau mamaknya lagi live. Mundar-mandir disitu nongkrong. Ya. Pura-pura ngider disini. Ngeliling-nelilingin handy. Apa coba? Aneh kelakuan kau kalau di mamak live. Iya. Kok lagi live. Aneh kelakuan kau. Malam dari Papua Bunda. Emang di Papua jam berapa? Hah? Di Papua jam berapa rupanya? Tengoklah lagi live itu. Mak lagi live. Kok mau naik-naik situ pula lagi? Mau dinampakkan yang mukanya rupanya? Baik-baik bener anak mamak ni ya. Baik-baik bener anak mamak ni ya. Si kini si Mangga dua. Emang tas celana si Ivan ini bagus bener. Mk ini ya. Mk ini ya. Merek Mk ini. Bagus dia. Nggak panas. Di selangkangannya nggak kasar. Sudah tuh ketat. Nggak panas. Nggak ribet. Suka aku. Bahannya licin lagi. Mau seribu kali pake. Seribu kali nyuci. Tetep aja dia nggak ini. Nggak apa namanya. Nggak kendor-kendor. Suka aku. Bagus lagi bahannya. Tengok itu. Nggak berbulu-bulu. Iya. Sekarang cana dalam bunda semua ini. Cana dalam bunda yang lama-lama nggak bunda pake lagi. Habis kalau lagi nyut. Ini. Kalau kita habis. Kalau kita habis. Apa. Habis cebok. Dia cepet kering. Nggak basah gitu memeknya. Nggak lembab gitu memeknya. Nggak basah selangkangan. Cepet kering dia. Nggak risih. Kadang-kadang kita kan buru-buru gitu ya. Kencing cepet gitu dicebok. Terus nggak bersih gitu. Nggak kering. Nggak kering gitu. Sebasal lidah tau. Ini malam udah makan banyak kan, nak. Ya. Nggak usah makan banyak. Mana, Pes? Mana kacamata aku? Pesawat apa sih rupanya? Entah mana pesawatnya? Di dalam awan? Suaranya kok serem kali. Kayak pesawat-pesawat tempur gitu. Cantik muka aku ya. Pergilah kau tawun. Ah. Aku lagi mau makan. Gimana aku mau minum kopi? Aduh, 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 aduh. Ini resek ini nih. Resek dia. Jangan kau nguntup aku ya. Sudah dikasih tinggal di sini. Ngelepotin pula kau, ah. Ih, ribetnya tuh. Nggak iya nih. Tuh, kalau kayak gini aku bakar sangka mu nanti. Kok aneh? Kok aneh tau yang satu ini? Malah. Malah kemana-mana kau, ah. Biasanya nggak ngegangguin aku. Ini kok ngegangguin pula dia. Oh, nggak tau di arah keluar. Kau udah bersangka di rumah aku. Udah bikin sangka madu kok di situ. Jangan kau mengganggu aku. Kalau kau nguntup aku, kau nguntup aku. Kau ganggu aku, ku bakar sangka madu. Sangka kau ya. Udah menyumpang diri kok di sini. Menguasai pula balkonku. Yang bener aja kok tawon. Udah aku perbolehkan kau buat sangka di balkonku. Terus kau mengganggu aku. Malah aku bakar sangkar kau itu. Usir kan semua. Datang baik-baik. Jangan bikin ganggu. Udah aku perbolehkan kau bikin rumah di situ. Panggil teman-teman kau ribuan tawon di situ. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan kau mengganggu aku. Kau bilang sama teman-teman kau. Jangan mengganggu Bunda Korla itu yang punya rumah. Kau lagi ngopi, lagi nge-live, lagi ngapa-ngapanya. Jangan diuntup, jangan digangguin. Kita sibuk aja cari madu. Begitu. Bilang sama teman-teman kau. Kalau kau membahayakan aku. Kalau kau membahayakan aku. Terentup aku demam siang malam. Aku bakar tawonnya. Nggak tenang aku jadi kayak gitu. Bunganya, tapi kenapa dia nggak mengisap madu di bunga ini ya? Ini kan ada bunga di sini. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ini kan ada bunga nih. Isap dong madunya. Apa nggak ada madunya bunga ini? Ini kan ada bunga di sini. Kenapa nggak disap madunya? Nggak enak gitu? Cikini. Yang tadi ini, depot kali ini kau. Main-main sana. Cari madu. Ntar aja mak langsung kenyang. Brom Cikini with me love. Cikini itu dimana sih? Oh Cikini-Cikini yang deket Cikini itu ya. Yang deket tanah abangnya ya. Eh deket pasar minggu. Eh deket pasar senennya. Cikini itu ya. Cikini. Cikini kan deket daerah-daerah gondang dia itu kan. Bukan. Menteng sana itu ya. Iya. Dulu aku tahu loh Jakarta itu. Sebagian aku tahu sih. Sekarang nggak tahu aku lagi. Dulu aku suka nukar. Dulu zaman bunda suka nukar duit. Di jalan Cikini itu. Ada yang penukaran uang di situ. Bagus nilainya. Ya Allah jaman dulu ya. Ingat kali loh bunda. Tukar-tukar duit gitu. Tukar duit dulu ya. Sekarang udah nggak tukar-tukar duit lagi lah. Ngapain. Kalau di Medan. Yang paling bagus nilainya. Kalau nggak salah. Di belakang. Di belakang. Di belakang Raden Saleh. Dekat komplek. Dekat sungai Deli itu. Ada di situ. Mani changer. Bagus nilainya. Maksudnya dari Raden Saleh. Dari depan. Sebelum sampai Merdeka itu. Belok kiri. Di belakang toko-toko dia. Di arah-daerah yang. Banyak-banyak orang-orang keling itu loh. Di arahnya Muku Sungai Deli. Tadi arah apa namanya itu? Apa namanya dia itu? Dari lapang Merdeka. Sebelum sampai lapang Merdeka. Dia ada masuk gang. Masuk ke komplek-komplek. Kayak toko-toko gitu. Di arah mana itu ya? Itu Baskom bukan gelas. Gelas. Aduh. Kalian nggak nengok aku pegang ininya? Aku ngopinya banyak. Ya. Nggak puas aku pagi-pagi kalau ngopi cuman dikit gitu. Karena. Aku mendung pula ya. Kok nggak rindu aku sama Indonesia ya? Nggak rindu bunda ya? Apa kabar Indonesia? Eboh. Nggak. Senyap gitu. Nggak ada bunda. Hah? Senyap. Mangkuk Mir. Ngopinya pake mangkuk bunda. Gelas hasil mulung. Yang waktu itu ya bunda. Kayaknya iya deh. Iya deh. Ini gelas yang bunda dapet itu. Ingat ya? Aku mau naik sepeda. Nanti ya. Kapan waktu ya. Aku mau. Mau naik sepeda lagi. Tanap. Di arah-di arah mana. Biasanya orang buang-buang gitu. Jarang-jarang sih. Bunda pernah ya. Waktu jaman covid ya. Jadi waktu jaman covid itu. Bunda jalan gitu. Naik sepeda gitu. Yalah orang buangin sepatu. Buangin baju anak kecil. Umur-umur 6 tahun. Umur-umur 1 tahun. Umur-umur 6 tahun. 3 tahun, 2 tahun. Bagus-bagus banget. Ih sayangnya. Seabrek-abrek. Di depan rumah orang kaya gitu. Dibuangnya baju-baju itu. Masih bisa. Ada tulisannya masih geseng gitu. Masih hadiah. Masih bisa dipake. Ih. Terus yang. Dua jam. Males lah. Capek aku ngomong. Bunda gak mau ngomong dulu. Bunda mau menghayal ya. Aku lagi mau melamun. Atau Bunda gak usah live aja deh ya. Biar aku nengok pemandangan dulu ya. Misalnya kalau minum kopi ini enaknya melamun. Nengok langit. Itu kok ke ikan ya. Kadang-kadang awan ini ada-ada aja ya. Itu ke ikan. Ke ikan. Ke ikan pula bentuknya. Kalian suka nengok Bunda live ya. Hah. Suka aja gitu. Gak jelas gitu ya. Ay Tuhan. Kalian suka nengkrongin Bunda live ya. Suka gitu ya. Ya Tuhan. Ada-ada aja Bunda. Kan suka nengkrong Bunda live ya. Suka gitu ya. Kasiannya gak dapat notif ini ya. Ya kan. Udah capek nengokin notif. Gak dapat-dapat. Apalagi kau ya Tuhan. Tanah Abang itu kayak mana ceritanya. Ngobrol yuk. Tanah Abang. Masih rame. Masih rame Tanah Abang. Kangen aku naik bemo gitu ya. Duduknya di belakang gitu. Enak kalau punya kucing ya. Suka banget Bunda. Iya Bunda gak dapat notif. Ya kayak mana gak dapat notif. Mau ngapain. Orang tiap hari aja kadang-kadang Bunda nengok. Kalau Bunda pergi ke Instagram yang. Instagram nomor satu. Bunda nengok Instagram nomor dua. Bawanya live mulu. Padahal gak nge-live gue. Notifnya live aja. Jadi orang ketipu. Jadi orang pikir. Ah gak live lainnya gitu. Orang Bunda kadang-kadang buka Instagram satu. Terus Bunda nengok profil Instagram dua. Tiba-tiba mula tanya. Eh itu cintang. Itu itu. Reperasi apa itu maksudnya itu. Disuruh cintang biru ya. Nanti salah-salah klik. Mampus aku ngilang pula. Ntar Bunda takutnya pas salah-salah nge-klik. Ilang Instagram ku. Makanya biarin aja situ. Nanti ku cari orang yang pintar bahasa Inggris. Ya. Banyak kok orang pintar bahasa Inggris. Nanti ku suruh. Itu kenapa? Itu mau revokasi apa dia? Verifikasi. Apa artinya itu verifikasi itu? Maksudnya apa gitu? Kenapa gak pake bahasa Indonesia? Aku lagi nge-live. Kau rajin aja kau. Jatuh bunga ini. Referikasi. Emang kalo udah direifikasi. Terus akunnya kayak mana? Bisa gitu? Iya. Kok makan bunga pula kau. Sejak kapan kau jadi kambing? Kok aneh-aneh kelakuan kau ya Abi? Kok betul-betul kayak Abi kau. Cari perhatian depan aku ya. Kok makan-makan daun bunga pula lagi? Nanti kau sakit. Nanti kau demam. Apa-apa yang kau makanin? Sejak kapan kau jadi kambing? Kok makan-makan daun bunga? Cari perhatian kau ya. Enggak ubah kelakuan ke kaya si Abi. Pingin diperhatiin mulu. Yang aneh-aneh tingkah kau. Pergi kok ke bapak kok sana. Erekasi bunda mahal. Kucingnya capek bunda. Kucingnya mana bun itu? Di garuk-garuknya bunga lah. Ini lah. Itu lah. Yang si Abi agak-agak jahil. Tengok itu. Hancur lah bungaku. Kalau kayak gitu ceritanya. Hancur lah bungaku. Hancur bungaku. Hancur bungaku. Kalau kayak gitu caranya kau. Hancur bungaku. Tengok itu. Udah tau bunganya kesayangan mamanya. Diusik-usik. Ntar patah bunga itu. Ya. Kau lasak kau ya. Gimana kelakuan bapak kau. Kayak gitulah kelakuan kau si Abi itu. Ya. Tengok itu. Tengok itu. He. Tangan kau. Jangan kau megang-megang bunga itu. Patah nanti bunga itu. Aneh-aneh kelakuannya ini memang. Yang satu sibuk nengok tawon. Yang satu sibuk nengok tawon itu. Yang satu sibuk menangkap tawon aja. Kalau sisir kan. Si Sersan kelakunya persis kayak Sersan. Menjajah aja taunya. Nengokin tawon yang satunya. Ini sibuk ini menti-menti bunga nih. He. Hancur bungaku. Ini bandel kali kok ya. Bandel kau. Bandel dia. Keras kepala. Kau sama kayak Abi kau. Keras kepala kau. Lapar dia bun. Kasih makan. Kalau lapar dia gak begitu. Dia duduk diem. Kalau lapar aku tahu dia meong-meong. Ini gak meong-meong. Main-main ini. Berarti kenyang dia kok main-main. Aktif dia. Jangan nengok-menengok aku. Bentar lagi makan ya. Tadi malam kan udah makan jam 3 malam. Udah banyak makanan kalian makan ya. Ntar lagi makan. Ntar kalau gak lapar. Ditinggalkannya makanan itu. Terbuang-buang jadinya. Aku maunya kalau dia makan lagi. Langsung abis makanan itu. Kalau lagi lapar abis makanannya. Kalau coba gak lapar. Ditinggalkannya makannya. Sampai kering. Sama kayak kita. Kalau lagi lapar ya. Abis makanan. Kalau gak lapar. Terbuang makanan itu. Ih kok gede kali tahu. Satu lagi tuh. Kasih aku satu bun kucingnya. Enggak. Kalau bisa bun merah kucingnya tiga lagi. Bun. Vita. Kamu udah lihat postingan bunda yang ada tanda panah biru. Itu disuruh refekasi-refekasi itu loh. Nanti bunda kasih tahu Ivan ya. Tanya sama Ivan. Kan isang Instagramnya. Bisa diotak-atik sama Ivan. Dibuat aja. Rebekasi-rebekasi. Habis ini cintang biru ya bun. Emang kalau cintang biru itu maksudnya. Emang apa sih cintang biru ini buat apa? Buat supaya. Supaya. Instagram kita gak bisa dibanet gitu. Biar gak bisa terbanet dan gak bisa ditipu gitu. Gak bisa dihack-hack gitu ya. Iya. Biar gak apa-apa deh kalau memang demi keselamatan. Demi keselamatan Instagram bunda. Gak apa-apa deh. Asal jangan bisa ditipu-tipu gitu. Rebekasi. Iya direbekasi. Ya udah direbekasi aja kalau memang buat selamat Instagramnya. Bilang sama Ivan ya Pita. Biar aja lah bunda gak ngerti. Daripada bunda salah-salah klik-klik-klik-klik-klik. Hilang pun nanti yang Instagramku. Udah tau bunda gak bisa bahasa Inggris. Itu kan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris orang kantor. Gak ngerti aku bahasa Inggrisnya. Pita sama Ivan aja berdua ngerjain deh. Kalau memang. Kalau bisa dibuat centang biru. Kalau bisa dibuat centang biru. Terang kali cahayanya. Kok tiba-tiba langit cerah. Hah? Terbuka gitu cahayanya. Cahaya ilahi. Siapa tau. Siapa tau kalau sudah direbekasi. Takutnya kalau udah direbekasi. Mungkin Instagramnya memberikan notif lagi. Yaudah. Yaudah. Vita sama Ivan. Tolong. Kok bau kali. Taik kau ah. Baru berak ya. Kok bau taik kau ah. Yaudah bilang sama Ivan. Bilang. Bilang sama Ivan. HV nya. Itunya apa namanya. Instagramnya. Direbekasi aja. Kalau bisa direbekasi. Kalau bisa direbekasi. Bilang sama Ivan ya. Bunda mulutnya ada makanan tuh. Mana? Supaya gak ada yang pake IG bunda. Oh iya. Oh gitu. Gede banget. Cangkirnya bunda. Ivan Kunawan. Bun tadi ada Rani. Mau bantu bunda. Gak. Gak biar Ivan aja sama sihir itu. Sekarang yang megang AV bunda. Ivan. Jadi gak banyak yang megang Instagram bunda sekarang. Cuman Ivan sama bunda aja. fallback fall bunda kan banyak ngapain bayar. Itu bayar rupanya. Ivan tolong direbekasi bunda. Salam dari Ambon ya bunda. Salam buat orang Ambon ya. Bunda beli T.A. Sodong bun. Apa teh? Bunda maki aku dong bunda. Jangan maki kau. Ngedoakan kau cepat mati. Aneh-aneh kau. Bunda doakan aku cepat mati dong bunda gitu. Udah bosan aku hidup di dunia ini gitu. Biar kudoakan kau. Hai Sintiala Musuh. Kok baru keliatan. Sintiala Musuh apa kabar sayang? Eh Sintiala Musuh. Ngobrol sama aku sini sayang. Sebentar. Aku pengen nanya. Loh kok Sintiala Musuh gak bisa liat bareng? Sintiala Musuh. Kok Sintiala Musuh gak bisa liat bareng ya? Dia harus join dia. Bayar itu bun. Bayar. Kalau bayar biar apa? Ya gak apa-apa kalau bayar. Biar kalian bisa dapat notif. Tapi perjanjian ya. Gak apa-apa aku bayar per bulan berapa. Mau bayar 200 ribu, 300 ribu gak apa-apa. Tapi perjanjian. Semua yang nonton gue bisa dapat notif. Ya. Biar dapat notif semuanya. Ngerti? Karena aneh ini gak dapat notif ini. Bun sini ke Lampung. Iya. Soalnya banyak banget yang minta-minta ini bunda lednya kapan ini. Ini dimana lednya. Ya. Biar cantik ya bunda. Pelang. Iya kok bisa join. Naiklah kau. Dulu aku naikkan itu. Sintiala Musuh. Sintiala Musuh. Naik. Naik. Udah aku naikkan tau. Coba kita cerita-cerita zaman dulu yuk. Ya Allah ya Allah Tuhan. Ingat gak zaman dulu? Ya Allah zaman-zaman kapitenda. Sibuk-sibuk orang buat kapitenda. Kok gak naik sih perempuan satu ini? Sintiala Musuh. Jangan sampai kutuk kau jadi batu ya. Sintiala Musuh. Naiklah. Udah aku naikkan kau. Bunda ke Palembang dong. Makan pe-pe nanti ya. Sintiala Musuh. Ini apa tanda 12 ini? Ini apa sih? Mak. Mak. Mak sayang aku. Mau sholat maghrib. Sholatlah sayang. Bunda udah makan. Loh kok beda-beda ini? Bunda musik lah bun. Ivan gunawan aja bun. Bunda ke Makassar dong. Naik kemana bun? Ke bintang. Ke bulan. Ukuran BH bunda berapa? Segala ukuran masuk. Kapan bunda ke palembang. Kapan bunda ke palembang? Bunda udah ngopi. Takutnya itu akun fact bunda. Enggak itu bukan akun fact. Anak kisaran hadir bunda. Bunda kusayang. Hai kisaran. Dimana kau di kisarannya? Hah? Lubuk alas. Nanti bunda kesana lagi ya. Bunda sholat maghrib dulu. Ya kau lah sholat disini belum. Sholatlah kau sayang. Disini kan belum waktunya sholat. Enggak mandi bun. Nantilah mandi. Orang bunda masuk jam setengah lima. Kok sekarang aja masih jam setengah dua. Dua jam lagi, tiga jam lagi bunda baru kerja. Bunda aku abein gimana ya cara ngobatnya. Apa? Bunda aku abein bun. Bunda saya tinggal di Sumatera, Danotoba. Oh iya. Danotoba. Udah makan lah disini. Makan lah. Danotoba. Panggil kakak kau. Panggil sersan sana. Makan lagi ya. Daripada aku makan bunga. Sikri ini. Maghribuang. Aku begini. Gara-gara dia. Sikri ini. Simang gaduang. Aku begini. Gara-gara dia. Sikri ini. Simang gaduang. Aku begini. Gara-gara dia. Sikri ini. Simang gaduang. Aku begini. Gara-gara dia. Cikini Kau jangan makan-makan rumput Kau ya Kau makan-makan bunga Nanti kau mabuk kau Bunga itu makan Kapan mau jadi anak kambing Minggir kau dulu, minggir sana Kau minggir dulu Minggir dulu kau Minggir sana Minggir kau dulu Minggir Ya Udah, jangan dibanggu pintunya Jangan tutup-tutup pintunya Minggir dulu anak mama Minggir dulu sayang Belum siap makanannya Belum sayang Belum, sana dulu Nanti kupukul pantai kau ya Mau kupukul Aku mau jadi putih di kau nanti Iya Yang ini Yang ini Awas Tepuk tangan kau Sudah sini makannya Sudah sini Sudah sini Tepuk tangan kau Hendur' Tempuk tangan kau Tepuk tangan kau Terima kasih kalau musim panas aku mandi yang berdua ya mandi kena koba sana mau bukan mandi kena koba nak ke pulau Samosir mau jikini si manga dua aku begini gara-gara dia jikini si manga dua aku begini gara-gara dia jikini bunda tadi malam bunda udah pake rejeli ya mana kacaku kacaku mana kok bokali lah kayak kucing ini ah ini bagusnya rejeli ini ya tengok warna kuliah bunda pink-pink jadinya ya rejeli makanya keren pake rejeli pakailah rejeli ini ini rejeli untuk apa nih bunda untuk mengencangkan kulit ya membunuh sel-sel keriput dan mencerahkan kulit serta menghilangkan keriput keriput kecil tengok mata bunda dia juga menghilangkan flatback ini lagi bagus loh ini loh ini ya ini juga bagus ya badan bunda kemarin gatal-gatal karena apa namanya karena kulitnya kering begitu pake yang ini ya langsung pedih pedes kalau aku kalau pakai sesuatu krim kalau misalnya pedes gitu ya kayak sakit kayak sakit kemana kayak kayak mengobatin gitu loh itu tandanya bagus ya bunda pake yang ini ini buat buat temen-temen buat semua anak-anakku buat anak-anak buat yang tinggalnya di Eropa kalau badan kalian kering ya terus kayak gatal-gatal pake ini 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 memang ini mengobini infeksi untuk ini untuk mengapa namanya menyok apa namanya ini bagus loh kemarin bunda pakai pas mau tidur ya Allah pedih tuh dia mengobatin memang bagus memang enggak kaleng-kaleng produknya ini ya emang bagus rupanya emang tuh vitamin komplet tuh langsung pedih dia dia ngobatin jadi badan bunda itu gatal-gatal kemarin gatal-gatal karena terlalu kering tuh tuh badan bunda itu gatal-gatal nampak enggak gatal-gatal gitu kan bunda pake ini langsung ilang gatal-gatalnya bagus kau ya nanti aku nanti aku pake lagi kalau mau pergi kerja ya biar kau obatin semua ya jadi buat anak buat kalian yang tinggalnya di Eropa yang badannya apa namanya yang 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 elergi kena kering karena kan di Eropa ini kan kulit kita kering karena kan udaranya dingin nah ini bagus sekali buat kulit kering dia mau batin loh langsung pedih pedih tuh artinya dia mau batin ya yang ini ya ini yang efektif ini untuk menyembuhkan luka mencerahkan kulit serta memutihkan ini produk ini kok dari kemarin-kemarin kau nggak aku pake-pake Reduce.spot apa bacaannya nih Reduce yes dark spot for a even tonus the king the king kung ada pasunisanya the the serum impulsion body lotion yang mengandung 8 macam vitamin vitamin A vitamin B komplet B B3 B5 B8 B9 B12 vitamin C vitamin C vitamin H vitamin H vitamin H untuk apa emang vitamin vitamin H gitu untuk apa vitamin H emang ada vitamin H emang pada kita ini banyak kali kok setau kok cuma vitamin vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D vitamin E emang ada vitamin H vitamin H untuk apa untuk menyuburkan pori-pori kok baru tahu aku dengar vitamin H vitamin H buat ewang bun, oh iya gak masak hari ini bun udah masak bunda hari ini gak masak aduh capek vitamin H hantu oh iya vitamin H vitamin harem oh iya kok ada vitamin H ya vitamin harem bun oh iya idolmu idolmu semacam passion bunda haha vitamin buar bikin ketawa oh iya bunda hari ini mau apa gak ngapa-ngapain lah paling bunda nunggu nunggu abis ini mandi tengok muka bunda pink-pink ya disini kenapa hidung aku gak mancung ya disini hidung aku gak mancung kok di lab hidung bunda gak mancung ya biasa aja ini kok mancung disini di kaca mangir memang muka asli lebih cantik asli kita daripada di kamera ini kamera ini lonjong muka kita kayak kaca spion ini aslinya mancung cantik gitu iya kan ini kok enggak ya disini ya ada-ada aja kamera ini kadang-kadang suka-suka kau aja cantik cantik dong aku disini gak kelihatan si gini kacanya ngedik-ngedik kali bunya cermin ajaib bunda mancung dari samping iya mancung dari samping filter bunda pake air kok bukan bun iya kayak saipul jamil ya bunnya eh apa kabar saipul jamil itu kembali sama Dewi Persik dia hai Oli apa kabar sayang si alam musuh ini kenapa gak bisa naik nih sekarang ku esip si alam musuh naiklah udah ku confirm kau masih disitu Sinta lemusnya masih disitu gak eh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah apa kabar ya Allah baik say kangen deh ya Allah ya Allah makin tubuh makin tubuh kita ya lagi itu jadi naik turun sinyalnya hilang iya jaman dulu jaman dulu jaman jalan-jalan aku gak biasa panggil bunda korla korla dulu manggilnya Cynthia iya dia manggil gue Sintia karena kan nama cuma nama kita doang Cynthia kan dua perempuan kalau misalnya jadi Cynthia mana Cynthia lantai satu apa lantai dua Cynthia lantai dua eh ada ada Cynthia gak disini Cynthia yang mana gitu Cynthia denser apa Cynthia penyanyi gitu dengan gak zaman kita nongkrong di bawah sampai jam 3 paki gue dia ditami gue menengongin orang bercinta ingat gak yang ngintip-ngintip aduh sinyal kau lah abdu sinyalnya repot Cynthia sinyal kau hancur belur sinyalnya cantik ya Cynthia zaman ini sinyalnya gak bagus dia aduh sedih banget kalau lihat begini ah sinyal sinyalnya berhenti gambarnya sayang aduh sinyalnya mati dia Tuhan dimana sih bunda yang gak kelihatan apa gimana ini aduh gue paling malas kayak gini lagi live kayak gini aduh lagi enak-enak ngelap kayak gini tiba-tiba hilang Cynthia lah musuhnya hancur belur bunda gak bisa nengok dia loh sinyalnya harem sinyal siapa yang harem aduh 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 ih malas aku kalau kayak gini aduh lagi mau ngomong-ngomong indah gitu loh mau ngomong masa-masa lalu gitu loh sama Cynthia lah musuh ya Allah ya Tuhan sama-sama gadis kami sama-sama cantik kami zaman dulu bunda cantik dia cantik gitu loh aduh emang gak ada blur ini bunda gak bisa nengok dia loh dua Cynthia aduh sabar bun bunda yang ngeblur kok gue yang ngeblur ah masa gue yang ngeblur naik atas tower bunda Cynthia aku ya bun iya ini kayak mana caranya ngeblur bunda aduh ngeblur sinyalnya bunda kok sinyal aku yang ngeblur coba gak usah masih ngeblur gak aduh 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 iya bunda jadi ngeblur iya blur bunda matikan dulu labnya aduh